Bahwa penuntutan kita harus tidak salahkan kepada paham-paham Unjuk rasa dari mahasiswa yang tergabung dalam PMII Kota Sukabumi diwarnai aksi saling dorong dengan kepolisian yang berjaga Mulanya proses demonstrasi mahasiswa berjalan normal Namun setelah 3 jam berorasi dan tak mendapat tanggapan dari pihak Dinas Kesehatan Mahasiswa pun beberapa kali mencoba menerobos pagar kantor dinas Aksi saling dorong pun tak terkendali hingga sebagian pagar milik dinas rusak Ketua PMII Kota Sukabumi Hasbi Raudul mengatakan Mahasiswa memiliki beberapa tuntutan terkait permasalahan kesehatan di Kota Sukabumi khususnya mengenai vaksinasi COVID-19 Mahasiswa juga menyoroti fasilitas pusat kesehatan masyarakat yang dianggap tak optimal di tengah tingginya kasus DBD Satgas COVID-19 sekaligus kepala bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Weta Darmawanti menanggapi positif terkait aksi mahasiswa Vaksin booster kedua di Kota Sukabumi terkendala oleh ketersediaan vaksin Namun Dinas Kesehatan telah melaksanakan vaksin booster kedua untuk masyarakat sebelum Ramadan nanti Laporan, kalau keterbukan capaian, laporan itu kami setiap hari pasti kami update di sistem informasi yang disediakan oleh Kemenkes itu kan ada, kalau dulu peduli dan lindungi ya kalau sekarang itu satu sehat dan itu aksesnya tidak semua orang bisa mengakses itu pusat yang bisa merubah atau seperti apa misalnya artinya kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau misalnya sekarang peduli dan lindungi aja kemarin mungkin teman-teman dengar sendiri ya pada saat kita di sana, di GOR itu sempat hang gak bisa kita meng-input nah itu bagaimana gitu kan itu bukan wawanan kita dan bukan pemeran itu bukan kita gitu loh gak bisa, karena yang pegang aplikasi itu pusat, bukan kita Dengan pelayanan vaksinasi di Puskesmas penjadualan vaksin itu dilakukan karena adanya keterbatasan stok vaksin di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Andris Muhtar, Kumpas TV, Sukabumi, Jawa Barat